Dilansir dari Bola.com, mantan Direktur Olahraga Barcelona, Jordi Cruyff, mengungkapkan penyesalannya atas kepergian Pierre-Emerick Aubameyang. Keputusan tersebut diambil sebagian besar untuk memberi jalan bagi rekrutan besar klub Robert Lewandowski sesuai mandat kedua Presiden Joan Laporta. Keputusan untuk mendatangkan pemain baru membawa konsekuensi yang berat, termasuk kepergian Pierre-Emerick Aubameyang. Striker asal Gabon tersebut harus dilepas ke Olympique Marseille untuk memenuhi kebutuhan finansial klub. Bekerja bersama Direktur Sepak Bola Mata Alemani, Cruyff menjalani tugasnya dengan sukses meskipun dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Selama masa jabatannya, banyak keputusan strategis yang diambil untuk memastikan stabilitas finansial klub sekaligus menjaga performa di lapangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.